Polomi kepemilikan ikan arepema masih terus berlanjut. Polisi Jombang datangi pemilik ikan untuk menyerahkan koleksinya ke Balai Besar Perikanan. Sementara itu, sang pemilik masih ingin terus memelihara ikan tersebut. Kaposek Ngoro datangi kediaman Masuddin, kolektor ikan arepema di desa Banyu Arang, kecamatan Ngoro Jombang. Ia ingin mengecek koleksi ikan milik Masuddin sekaligus memberikan sosialisasi hukum terkait kepemilikan ikan invasif termasuk arepema. Sampai hari ini kita sebatas mendata saja, karena untuk batasan dari perintah untuk menyerahkan juga kita beli mada. Sebatas mendataan awal saja, terus kemudian mengenai atur regulasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan, nanti kita berhasil lebih lanjut dengan istansi terkait. Sementara itu, sang pemilik mengaku masih keberatan menyerahkan ikan koleksinya sebelum ada sosialisasi hukum yang jelas. Ia juga berharap ada keringanan dari pemerintah bagi yang ingin tetap mengoleksi ikan tersebut. Yang terlibat dalam pecinta atau penghubi, ini kan ingin kepastian hukumnya kayak apa. Nah, itu kalau nanti bisa dipelihara, itu kan bisa ada permohonan, klasifikasi tentang syarat dan ketentuan untuk kepemilikan memelihara ikan arepema ini dengan jelas dan pasti. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Suti terus mengimbau masyarakat untuk menyerahkan ikan arepema koleksi mereka kepada balai karantina ikan dan hewan. Arepema, saya imbau semua yang masih memelihara untuk segera menyerahkan. Jangan sampai dibuang ke sungai. Kalau tidak, nanti ikan habis untuk masyarakat Indonesia. Untuk masalah hukum, Susi menyerahkan langsung kepada pihak kepolisian. Apabila terbukti melanggar, hukum harus ditegakkan. Berliputan melaporkan untuk NET.